Selamat hari minggu untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dan berkumpul pada ibadah minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, memuji roh kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dialah Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi di dunia ini. Kami memuji Allah yang didunggal yang telah memberikan berbagai kemajuan di tempat-tempat dunia ini. Topik minggu hari ini mengajak kita agar mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Marilah kita puji Tuhan kita melalui ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat 1 dan 3. Pada ayat yang ketiga, kita bangkit berdiri. Pada ayat yang ketiga, kita bangkit berdiri. Pada ayat yang ketiga, kita bangkit berdiri. Angkatlah puji-pujian. Pada ayat yang ketiga, kita bangkit berdiri. Pada ayat yang ketiga, kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah, Bapak kami yang mengasihi, tuntunlah kami kepada anakmu, supaya kami menjadi miliknya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaatmu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena engkau penyelamat dan pelindung kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasihmu dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 4. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menjaga kamu, aku menang hati-hati. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis di dalam 1 Yones 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan itu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 441 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah, buatkanlah kami untuk melakukannya. Tuhan Allah, buatkanlah kami untuk melakukannya. Tuhan Allah, buatkanlah kami untuk melakukannya. dan untuk mencapai kami untuk melakukannya. Tuhan Allah, buatkanlah kami untuk melakukannya. Tuhan Allah, buatkanlah kami untuk melakukannya. Terima kasih. 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 pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi kita bernyanyi dari PKJ nomor 131 ayat 1 ku yakin bukan untuk memperlaku sepuluh meluka dalam ikan jika Terima kasih. 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 kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, halik langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku percaya kepada roh kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365 B, ayat 1 dan 2 selamat menikmati 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 damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita amin firman Tuhan dalam ibadah minggu hari tertulis di 1 Korintus pasal 6 ayat 12-20 nasihat terhadap percabulan segala sesuatu sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan sekali-kali tidak atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia sebab demikianlah kata Nas keduanya akan menjadi satu daging tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia jauh kalah dirimu dari percabulan setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu berwadah dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu demikian firman Tuhan selamat hari minggu untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan ada dua hal penting yang terjadi dalam diri manusia pertama adalah motto atau prinsip hidup seseorang memiliki prinsip hidup dan itu mendasari dia melakukan apa yang dia inginkan jika dia berkata motoku adalah hidup ini kesempatan maka dia akan menggunakan segala waktu yang dia miliki untuk hal yang baik ada yang berkata hidup ini keras bung itu berarti dalam menjalani hidup ini dia harus berjuang keras untuk bisa bertahan hanya untuk bertahan saja nah ini adalah hal-hal yang positif yang memotivasi seseorang menjalani hidupnya atau bahkan seseorang berkata hidup ini harus penuh dengan belas kasihan karena memang dia merasa dalam hidupnya dia bergantung kepada belas kasihan orang dan belas kasihan Tuhan tetapi bagaimana jika seseorang memiliki motto jika kamu suka lakukan artinya ternyata motto ini juga bisa berakibat ataupun memiliki sisi negatif jika kamu suka lakukan maka hal-hal yang dia suka baik itu positif atau tidak akan dia lakukan selama dia suka nah yang kedua adalah keinginan pertama tadi motto yang kedua keinginan setiap orang memiliki keinginan dan keinginan ini berbeda-beda bisa saja keinginan si A berbeda dengan keinginan si B nah dalam firman Tuhan ini dalam konteks jemaat Korintus ada pemahaman tentang hedonisme mencari kepuasan mencari kebahagiaan banyak cara yang mereka lakukan untuk memperoleh kebahagiaan ini termasuk kebahagiaan tubuhnya dalam hal inilah firman Tuhan dalam jemaat Korintus menyapa mereka karena motto mereka dan keinginan mereka sudah kebablasan sudah lewat dari aturan kenapa tidak motto mereka diet pertama sudah dikatakan segala sesuatu halal ini kan berbahaya jika seseorang berkata segala sesuatu halal bagiku memang betul sebagai orang percaya yang namanya makanan itu halal kita percaya bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu adalah baik dan itu hal tidak ada yang haram yang diciptakan Tuhan tetapi pemahaman tentang kehalalan ini menjadi salah karena Paulus sudah berkata segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna meskipun ini halal belum tentu ini berguna untukku dan di kalimat berikutnya dia katakan meskipun ini halal tetapi jangan sampai kubiarkan hidupku diperhamba atau diperbudak oleh hal-hal yang halal itu kenapa tidak apakah makanan itu halal nasi itu halal iya halal tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh makanan jangan hanya karena makanan seseorang bisa lupa siapa dirinya seseorang bisa saling menyakiti hanya karena makanan seseorang lupa untuk saling mengasihi hanya karena makanan seseorang lupa bahwa ternyata masih banyak orang yang lebih membutuhkan dibanding dia hanya karena makanan yang halal atau bahkan seseorang menganggap itu halal menurut pemikirannya tetapi lama-kelamaan dia diperbudak oleh apa yang dianggap tadi halal merokok apakah itu salah tidak merokok itu tidak bisa kita katakan haram berdosa tetapi adakah diantara kita yang diperbudak oleh rokoknya dia harus merokok baru dia bisa tidur dia harus bisa merokok dulu sebelum dia berpikir lancar dia harus merokok sebelum dia melakukan kegiatannya berarti hidupnya ditentukan tergantung oleh rokoknya tersebut berarti dia diperbudak apakah keinginan juga demikian apakah seseorang dengan keinginannya bisa dia diperbudak bisa keinginannya harus tercapai ketika kecil dibiasakan keinginannya tercapai semakin dewasa keinginannya harus tercapai semakin dewasa lagi keinginannya sebuah tuntutan nah dalam hal ini Paulus berbicara tentang keinginan daging mereka atau percabulan mereka menganggap bahwa percabulan itu adalah hal yang halal sehingga bebas mereka mau lakukan dimanapun karena suka sama suka mau sama mau itu halal tetapi Paulus berkata itu adalah perbuatan daging dan pastinya percabulan itu dalam Galiatia 5 adalah bagian dari buah-buah kejahatan daging bukan buah roh sehingga kedua hal ini moto hidup tentang halal tentang percabulan ini dua hal yang dihadapi oleh Paulus dan ini bersumber bersumber dari pemahaman bahwa kita sudah merdeka aku kan sudah bebas kalau aku sudah bebas aku bisa melakukan semauku aku sudah ditebus oleh Tuhan berarti aku sudah suci otomatis apapun yang kulakukan itu tidak dosa sehingga banyak antara mereka tidak lagi mau mengaku dosa dengan anggapan Tuhan Tuhan sudah menebus sehingga yang mereka lakukan itu bukan lagi dosa ini salah tetapi Paulus datang dengan firman Tuhan mengatakan kepada kita kepada mereka tentang kudusnya hidup yang pertama Paulus berbicara tentang hamba kita semua adalah hamba dan hamba itu terikat kepada tuannya contohnya antara suami dan istri ketika mereka dipersatukan dalam pernikahan firmantum berkata bahwa mereka tidak lagi dua melainkan satu sehingga mereka satu pemikiran wajar jika misalnya kita lihat seorang suami melakukan pekerjaan yang baik dan istrinya ikut selalu bersamanya karena mereka sudah disatukan atau sebaliknya seorang suami melakukan kejahatan dan itu selalu mendapat dukungan dari istri sama-sama melakukan yang jahat karena memang mereka sudah disatukan nah dalam hal inilah dikatakan oleh firman Tuhan seseorang yang menghubungkan diri dengan perempuan cabul maka dia satu tubuh dengan dia satu sifat dengan dia ketika si perempuan adalah perempuan yang berdosa maka si laki-laki juga ikut berdosa ikut terjerumus dalam kejahatan tersebut kita adalah hamba ketika kita percaya kepada Tuhan mengikatkan diri kepada Tuhan maka kita adalah hamba Tuhan maka kita adalah budak Tuhan maka kita adalah orang yang tunduk kepada Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau jika kita mengikatkan diri dengan dosa dengan kejahatan maka kita akan diperbudak oleh kejahatan itu maka kita akan melakukan hal-hal yang dituntut oleh kejahatan itu itu sebuah kepastian sehingga kemana kita tunduk maka kesitulah arah hidup kita yang kedua adalah kita adalah yang ditebus oleh Tuhan dan kita adalah milik Tuhan bahasa ditebus dan dibayar lunas seakan-akan sebuah barang seakan-akan kita adalah barang yang diperjual belikan memang dalam konteks ini manusia juga diperjual belikan sebagai budak jika seseorang kubuli dia akan nari-nari budak maka dia akan bekerja untukku maka dia akan loyalitas untukku sehingga kita lihat dalam perjanjian lama kisah Abraham yang membeli budak yang membebaskan budak semua itu ada itu hal yang terjadi pada saat itu tidak bisa kita hubungkan dengan sekarang namun maksudnya adalah ketika kita sudah ditebus maka kita harus tunduk kepada yang menebus ketika Tuhan menebus kita dari kuasa dosa kuasa kegelapan maka kita harus tunduk kepada Tuhan kita ditebus bukan dengan harta dengan uang tetapi dengan darahnya yang awalnya kita diperbudak oleh dosa segala sesuatu tentang dosa segala sesuatu dituntut karena dosa tetapi sekarang kita bebas di hadapan Tuhan karena kita milik Tuhan tetapi kata bebas ini juga perlu kita pahami ketika kita adalah orang yang dibebaskan Tuhan bukan berarti kita bisa melakukan kemauan kita sebebas-bebasnya tetapi kita melakukan hal yang diinginkan oleh Tuhan yang ketiga adalah Tuhan akan menjaga harta miliknya ketika kita katakan bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan maka yang namanya Tuhan pasti akan menjaga harta miliknya demikian juga Tuhan akan merawat kita akan memberkati kita karena kita adalah miliknya sama seperti antara gembala dan dombanya karena itu adalah dombanya maka dombanya akan dijaga dan akan dicari tetapi jika dia adalah gembala bayaran upahan maka dia akan menjaga itu semaksimal mungkin karena dia hanya bekerja sesuai dengan upah yang ketiga itulah tadi yang ketiga sekarang yang keempat tubuhku bukan milikku lagi Paulus jelas berkata bahwa tubuh bukan milikmu lagi tetapi itu milik Tuhan artinya seperti ini kita belajar dari perumpamaan tentang , talenta seorang Tuhan memberikan lima talenta kepada yang pertama yang kedua tiga talenta yang terakhir satu talenta yang pertama menjalankannya dan menghasilkan lima talenta yang ketiga menjalankannya dan menghasilkan tiga talenta sedangkan yang ketiga menanamnya agar tidak hilang apa yang kita miliki baik pemikiran baik kesehatan baik kemampuan itu adalah pemberian Tuhan itu adalah milik Tuhan dan suatu saat bisa diambil Tuhan sehingga mari kita lakukan mari kita kerjakan mari kita pakai apa yang diberikan Tuhan sesuai dengan kehendaknya sesuai dengan kemauannya dia terakhir muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu sehingga tubuh yang kita miliki ini bukan untuk kemauan kita tetapi untuk kehendak Tuhan sehingga kita tidak sedang mencari kepuasan tidak dalam hidup ini tetapi kita sedang mencari kekudusan bagaimana supaya hidupku yang sederhana ini yang singkat ini berguna di hadapan manusia terutama di hadapan Tuhan Bapak Ibu seru-seru terkasih topik minggu hari ini tentang kewaspadaan kehatian menggunakan teknologi artinya teknologi itu adalah sebuah kemajuan yang pasti akan terjadi karena ilmu pengetahuan perkembangan terjadi dan kita yakin bahwa perkembangan itu adalah berkat Tuhan karena melalui pengetahuan manusia teknologi itu semakin canggih tetapi bagaimana kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan menyikapi teknologi bagaimana kita sebagai orang yang percaya menyikapi perkembangan zaman sangat sederhana kita sebagai orang percaya orang krisen pasti semua sudah aktif dalam media sosial yang dinamakan WA Facebook Twitter Instagram dan lain sebagainya bagaimana kepribadian kita sekarang di dunia nyata dan di dunia maya banyak orang yang kenyataannya di dunia maya dia sangat berbanding terbalik dengan di dunia nyata dia bisa berbicara dengan baik di gereja tetapi di media sosial kata-kata yang tidak benar bisa keluar dari mulutnya kata-kata penipuan cara-cara yang tidak benar dia lakukan melalui media sosial sehingga sesuatu yang diberikan Tuhan yaitu tadi perkembangan teknologi ini adalah berkat Tuhan dia gunakan dengan pemikirannya untuk merusak orang lain betapa banyaknya kejahatan sekarang hanya karena teknologi betapa banyaknya orang yang masuk penjara hanya karena apa tidak menguasai diri dalam hal teknologi berkomentar semaunya memposting semaunya padahal dia tidak tahu postingan komentarnya mengganggu hak asasi orang lain oleh karena itulah sebagai orang percaya sebagai orang Kristen kita harus menunjukkan bahwa apa yang kita terima teknologi yang kita terima kemampuan yang kita terima kepintaran yang kita terima itu adalah anugerah mari kita pakai untuk memilihkan Tuhan sehingga teknologi juga bisa kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan sekarang tergantung kita sebagai orang percaya Tuhan memanggil kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita dengan kepintaran kita mari kita tunduk kepada Tuhan sebagai orang yang dibebaskan amin kita berdoa terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaanmu kami mendengarkan firmanmu Tuhan dalam ibadah minggu ini berkati kami selalu Tuhan agar kiranya apa yang kami terima berkat yang ada dalam diri kami kami gunakan untuk kemuliaanmu Tuhan berkati kami Tuhan agar kami menguasai diri menggunakan teknologi yang ada saat ini di dalam nama anak nusik Kristus kami berdoa amin kita bernyanyi selamat menikmati 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 selamat menikmati